Terutama kalau membuka kompetensi yang kalian baru, kami tidak bermasalah. Kami sudah coba pembahalan dulu bersama, ternyata dari OP Pakal Kini, Tuan Alexia tadi, itu belum disingkan. Mereka beranggapkan regulasi yang mengatur tentang asisten tenaga. Dua-dua binasinya hadir, Kota Panggapinan dan Provinsi. Saya sudah berkali mengusulkan, SMK 5 panggapinan, terutama untuk guru-guru TK yang mengajar itu adalah apotekar. Yang otomatis di apotekar pada pendidikan IG atau kalau dulu IG, itu akan ada di usaha panggapinan. Otomatis apotekar ini bagaimana memberdayakan mereka ini bisa mendapatkan sertifikat profesi guru, sehingga nanti bisa diangkat, informasi JPNS-nya. Untuk SMK 5 ini, saat ini menurut tersebut bantuan. Jadi, tentunya banyak terlepasan baik penyelamatan informasi terhadap siswa didik. Siswa tersebut pada saat mengikuti uji kompetensi, tentunya tidak lulus. Bagi siswa tersebut, karena mengalami ketidaklulusan perkalian-perkalian. Pemerintah beragam, siswa dan siswi yang mengalami kejadian peralian tersebut. Dan yang terakhir, jadi, bisa berdiskusi dengan Pak Andradari, sebagainya dengan Bibi. Jadi, kini Pak, kami itu berdiskusi dengan Kementerian Kesehatan, mungkin 20 kali. Untuk mengurai permasalahan. Nah, akhirnya ada segi jalan keluar. Tapi ini tuh masih proses. Dalam kemarin adalah, untuk asisten kesehatan, itu sertifikasinya nanti akan dikeluarkan dengan BNSB. Jadi, kalau Bapak nanti sudah kelas B1, ya Pak ya? Nanti sudah ada contoh-contohnya kalau tidak salah. Ya, kan gini. Di SMK itu punya 142 kompetensi kali. Dan itu belum semuanya, bidang pendidikannya ada di perbuatan tinggi. Nah, satu-satunya adalah merekrut tenaga ahli tadi. Nah, sekarang sedang terus digodong bagaimana agar tenaga ahli tadi diakui. Dan boleh diperbolehkan mengajar di SMK.